Sampai jumpa di video selanjutnya. Gimana ya mereka ngerayain ulang tahunnya? Tanggal 29 Februari memang hanya ada setiap 4 tahun sekali. Meski begitu, ada beberapa selebriti dan tokoh dunia yang ternyata lahir pada tanggal tersebut. Momon yang dikenal dengan tahun kabisat ini telah terjadi pada tahun 2016. Dan artinya akan terjadi lagi di tahun depan, tepatnya pada tahun 2020. Meski begitu, para tokoh ini tentunya punya cara sendiri untuk merayakan hari kelahiran mereka setiap tahunnya. Lalu, siapa saja selebriti ataupun tokoh dunia yang lahir pada tanggal 29 Februari? Yang pertama, salah satu selebriti yang lahir di tahun kabisat atau tanggal 29 Februari adalah Dea Anissa. Atau yang lebih dikenal dengan nama Dea Imut. Lahir pada tahun kabisat memang merupakan hal spesial mengingat hanya terjadi 4 tahun sekali. Dalam instasorinya, Dea membagikan pesan pribadi Instagram seorang fans yang menanyakan kapan dia akan merayakan ulang tahun jika tidak dalam tahun kabisat. Apakah di tanggal 28 Februari atau pada 1 Maret? Ia pun menulis dalam postingan tersebut kalau tidak perlu menanyakan hal itu lagi. Hal ini menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya ia mendapatkan pertanyaan tersebut. Dari tahun ke tahun, Dea selalu membagikan momen ulang tahunnya ke akun Instagramnya. Biasanya, ia memang mengunggah foto ulang tahun pada bulan Maret. Bahkan pada tahun 2016, bertepatan dengan tahun kabisat, ia merayakan ulang tahunnya di Korea. Ia mengunggah foto dengan boneka salju serta menuliskan caption ucapan terima kasih kepada semua yang mendoakan dan memberi harapan baik untuk dirinya. Sedangkan tahun 2018 lalu, ia mengunggah foto terbarunya dan saat masih kecil. Ia pun menulis caption bahwa dirinya akan selalu menjadi anak kecil karena lahir di tahun kabisat. Selebriti lain yang juga berulang tahun pada tanggal 29 Februari adalah Vera Veriska. Artis sinetran ini juga berulang tahun pada tahun kabisat. Sama halnya dengan Dea Imut, Vera juga selalu merayakan ulang tahunnya pada bulan Maret. Bahkan tahun lalu, Vera mendapat kejutan baik dari kerabat dekatnya maupun dari rekan sesama artis. Meskipun merayakan ulang tahun tidak tepat pada tanggal 29 Februari, Vera tampang tetap bahagia dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Selain artis dalam negeri, ada juga selebriti Hollywood yang lahir pada tahun kabisat. Salah satunya adalah vokalis band Foster the People, yang bernama lengkap Mark Dirk Foster. Laki-laki yang berumur 35 tahun ini semakin sukses dengan bandnya ketika merilis versi full lagu Palm Up Kicks. Bahkan hingga kini, Mark sebagai leader dari grup ini telah merilis tiga album bersama Foster the People. Dan band yang beranggotakan tiga orang ini kembali merilis sebuah single terbaru dengan diberi judul World's Night. Pada tahun 2016 yang bertepatan dengan tahun kabisat, Mark mengunggah foto dirinya saat masih kecil. Dalam captionnya, ia menuliskan bahwa foto tersebut diambil saat dirinya berumur 8 tahun dan dia juga merindukan potongan rambut seperti mangkuk. Dalam momen tersebut, ia juga memposting sebuah kado sederhana dari temannya yang memberi ucapan selamat ulang tahun disertai sebuah gambar lucu. Seorang rapper dari Amerika yang memiliki nama panggung Jarl ternyata juga lahir di tanggal 29 Februari. Ia merupakan rapper yang juga pernah berkolaborasi dengan Jennifer Lopez dalam lagu I'm Real. Ia sudah mendapatkan empat piala Grammy yang salah satunya untuk nominasi Best Rap Album. Dan hingga kini juga masih aktif untuk mengisi sebuah acara, salah satunya saat ia tampil dalam sebuah pertandingan basket. Tahun ini, Jarul merayakan ulang tahunnya bersama sang istri dengan menyewa sebuah restoran. Dalam Instagram story-nya, Jarul memperlihatkan isi restoran tersebut. Dalam video yang ia bagikan juga tampak lilin yang diletakkan pada sebuah piring yang sudah dihias dengan tulisan Happy Birthday. Selain itu juga ada J.C.T. Asser yang juga berulang tahun di tahun kapisat. Saat ini, J.C.T. Asser sedang merada dalam sebuah proyek film berjudul Soft yang akan rilis pada 14 Juni 2019 mendatang. Dan meskipun tahun ini tidak ada tanggal 29 Februari, namun aktor yang bermain dalam film Independence Day bersama Liam Hemsworth ini melakukan countdown untuk merayakan ulang tahunnya. Dalam story Instagram-nya, ia menunjukkan hitung mundur ulang tahunnya. Dan aktor ini pun harus merayakannya di tanggal 1 Maret. Tentu saja, lahir di tanggal 29 Februari tidak bisa dirayakan oleh semua orang dan menjadi momen spesial. Lantas, seperti apa tanggapan selebriti mengenai seseorang yang lahir pada tanggal 29 Februari atau tepat pada tahun kapisat? Dan apakah ada kerabat atau teman mereka yang lahir di tanggal tersebut? Sedih, karena nggak bisa kayak tiap tahun sama kayak nggak ada tanggalnya gitu loh, kayak 4 tahun sekali. Kayak tiap tanggal harusnya ulang tahun, tapi nggak ada tahun ini. Ah, tahun ini gue udah ulang tahun, 3 tahun lagi sumpah, karena tanggalnya nggak ada gitu kan. Kasian juga sih ya, ulang tahunnya irit banget. 4 tahun sekali baru merayakan ulang tahun. Yang biasa, minum acara ulang tahun, ya pas tanggal, ya nanti ya tahun depan. Makanya buat yang akan dilahirkan tanggal 29 Februari sebisa mungkin nahan. Jadi sampai jam 11 lewat 55, keluar udah masuknya jam 12 lewat itu udah hari tanggal 1 gitu. Ada-ada teman-teman deket gue, satu tuh tanggal 29 lahirnya. Kasian sih. Karena sering dicuekin sama orang-orang gitu ya, untuk beberapa tahun yang nggak ada tanggal 29-nya. Suka dia yang ngemis-ngemis minta hadiah dari kita sih, ya kan. Bingung juga ya gimana dong, kan bukan salah kita teman-teman nih kalau emang nggak ada di tanggal itu ya gimana gitu. Tapi kayaknya dia baik-baik aja sih, dia malah seneng karena menurut dia itu usia gue kalau bener-bener dihitung berdasarkan tanggal yang ada, jauh lebih muda dari loh semua. Sebenernya ada sedih dan ada sukanya, sebab kalau sedihnya ya tidak merayakan tiap tahun. Kalau sukanya ya mengirit orang-orang yang nagih. Lalu bagaimana ya jika mereka sendiri yang dilahirkan di tanggal yang tidak biasa tersebut? Kira-kira para sepabriti ini akan merayakan ulang tahunnya seperti apa ya? Mungkin kalau aku hadiahnya tiap kali dilipat jendakan, 4 kali lipat gitu. Jadi kalau misalnya mereka kasih aku misalnya hadiah tas, tasnya 4 kali lipat. Pokoknya semua yang berhubungan dengan hadiah harus 4 kali lipat. Ya kalau gue di tanggal 29 berarti ya setiap di tahun kabisat itu, gue ulang tahun ya gue ngerayainnya ya 4 hari balik malam. Di rapel 4 tahun ke depan, ya kan? Jadi puas gitu, sama rasanya. Dan gue juga minta hadiahnya double. Jadi buat orang-orang, lo ngasih satu. Nggak bisa, lo harus kasih gue 4 sekaligus. Bokeh sih pastinya teman-teman gue. Dan mungkin gue akan dijauhin sama teman-teman terus gue nggak punya teman terus gue sedih. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan tetap dapet kado ya. Saya lebih merayainnya ya kalau saya lahir di tanggal itu, saya akan pergi ke gunung. Itu kan, ke gunung dengan sepi tanpa ada orang lain. Bersyukur kepada yang maha kuasa, kita dekat dengan Allah. Ya Allah, terima kasih telah memberikan tanggal yang langka ini. Rasanya untuk saya sendiri aja udah. Pada hari itu saya mengulang tahun kan langsung 4 tahun. Jadi dikodok lah istilahnya mah. Mungkin saya akan rayakan pesta sama teman-teman. Tapi pestanya, pesta breakfast pagi. Kita party pagi, bubar jam 10. Saya kumpulin lagi. Kita pestanya, lunch ya. Kumpulin teman-teman yang tadi udah datang pagi, siang kumpul lagi. Terus sore sampai jam 4 lah itu. Ntar jam setengah 7 kumpulin lagi buat makan malam. Jam 7 kita party lagi. Sebelum jam 12, jam setengah 12 party lagi yang terakhir. Cukup 15 menit. Kuenya kalau bisa nempuknya 4 gitu. Jadi kayak ruko. Yang dua ditiup, yang dua dikontrakin. Jadi meskipun tanggal 29 Februari hanya ada setiap 4 tahun sekali. Tapi bukan berarti para sahabat ini tidak merayakan hari kelahiran mereka setiap tahunnya nih Good People. Kita tunggu ya bagaimana mereka akan merayakan ulang tahunnya di tahun kabisat yang akan jatuh pada tahun 2020 mendatang. Hai! Terima kasih.